Tinggal satu fraksi... Upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK untuk mengelak dari tanggung jawab dana talangan Bank Senturi. Akhirnya dijawab lembaga penjamin simpanan. Di hadapan Pansu Sangket Senturi, Ketua Dewan Komisioner LPS, Rujito, dan Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Jailani, mengaku dana penyelamatan Senturi tidak pernah diprediksi sebelumnya. Menurut Firdaus, dana Rp632 miliar yang disebutkan Sri Mulyani hanya merupakan dana kebutuhan modal sehingga rasio kecukupan modal Senturi bisa mencapai syarat minimal BI yakni 8%. Selain dana tersebut, BI juga sudah mengingatkan kebutuhan likuiditas Rp4,7 triliun karena kondisi Bank Senturi memburuk pada bulan November 2008. LPS bersama manajemen baru Bank Senturi bahkan juga melapor pembengkakan kebutuhan likuiditas sebesar Rp7 triliun kepada Ketua KSSK Sri Mulyani pada rapat konsultasi 3 Desember 2008. Waktu hari minggu mereka manajemen datang ke kami, itu sudah bawa angka ada kebutuhan likuiditas sekitar 2,3. Itu ada hitungannya, Pak. Hitungannya sudah ada. Kemudian data yang lebih linci lagi ketika dia datang untuk kami rapat dengan rapat konsultasi dengan KSSK, itu tanggal 3 Desember. Manajemen sudah melakukan presentasi, Pak, bahwa kebutuhan dana untuk menangani Senturi ini diperkirakan sekitar Rp7 triliun. Dalam pengakuan sebelumnya di Pansu Senturi, Sri Mulyani mengaku hanya bertanggung jawab atas dana talangan sebesar Rp632 miliar sebagaimana direkomendasikan Bank Indonesia saat diputuskan pada 21 November 2008. Sedangkan sisanya merupakan tanggung jawab LPS karena penyihatan Bank Senturi setelah diputuskan KSSK sebagai Bank Gagal Sistemik ditangani LPS sesuai Undang-Undang LPS. Pertanyaan saya adalah apakah Anda Amkomatu Bitoril itu juga tanggung renteng menjadi tanggung jawab Anda sebagai Ketua KSSK? Tidak. Berdasarkan Undang-Undang, LPS secara resmi memang bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan sekali setahun. Namun dalam kasus Bank Senturi, LPS mengaku selalu melaporkan perkembangan kepada Ketua KSSK Sri Mulyani. Ketua KSSK selanjutnya melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.